Binas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Badung melakukan pengadaan 1 unit mesin pencacah kayu untuk mengatasi sampah kayu gelondongan di pantai. Kabarnya alat ini telah memasuki lelang yang dibuka pada 18 Juli 2022. Kabupaten Pengelolaan Kebersihan dan Limbah B3 DLHK Badung, anak agung gede dalam membenarkan telah melakukan lelang pengadaan 1 unit mesin pencacah kayu. Menurutnya pengadaan alat pencacah kayu terdiri dari alat pencacah, truk penarik mesin cacah, truk pengangkut material dan krain untuk pengambilan kayu. Alat pencacah ini 1 unit dan bisa bergerak kemana-mana untuk mencacah kayu. Alat ini mampu untuk mencacah kayu, gelondongan langsung di lokasi. Piatnya berharap kehadiran alat ini nantinya bisa digudakan untuk penanganan sampah pantai sehingga petugas tidak kelabakan sebab biasanya sampah pantai banyak terdampar sampah kayu gelondongan. Dengan alat ini langsung bisa mencacah kayu tersebut dan cacahannya gampang diangkut dan siap dijadikan bahan kompos. Sebelumnya PMK Badung melalui dinas LHK Badung telah merancang pusat daun ulang sampah. Rencana ini juga sudah melakukan tender dengan nilai pagu paket senilai Rp2.300.000.000.000 dan nilai HPS paket senilai Rp2.296.809.396. Relang ini dimenangkan oleh CP Sedana Govana Jaya dengan nilai kontrak Rp1.319.086.995,81. Kegiatan ini menggunakan DAK dari Kementerian Lingkungan Hidup kemudian lokasinya di TPST Mengui. Parwata Balipos melaporkan.